Ya, tadi mengenai template aman ya berarti ya. Ya. Oke, template beres. Terus, ini sudah. Bikin kolom sama balok, gimana? Mau coba. Bikin apa? Balok sama kolom. Boleh. Nah, oke. Kita insert dulu aja. Si balok sama kolomnya yang mau dipakai apa aja. Kita insert. Insert. Load family. Load family. Nah, ya. Nah, ini kita cari structural column. Oh, bukan kolom ya, Kak? Yang ada S-nya. Structural columns. Nah, oke. Ya, concrete boleh. Kita isi yang rectangular aja. Concrete. Yang, ya. Kayaknya yang nomor 2 itu aja. Rectangular. Ya. Terus kita open. Nah, udah masuk. Terus kita load lagi aja. Langsung rada banyak. Biar gak bolak-balik nanti. Terus, atas lagi. Mungkin yang... Oh, yang itu yang round boleh deh. Kayaknya. Concrete yang... Bullet kadang kepake juga kan. Iya. Berarti ini ya. Terus open aja. Terus load lagi. Yang steel nih. Yang WF-WF gitu. Biasanya kepake juga. Yang profilnya yang kayak... Oh, iya, iya. Yang kayak gitu. Kayak gini gak sih, Kak? Itu C. C channel. Double... Oh, ini ini, Kak? Nah, iya. Bukan ya? Itu double C. Ini kan bisa. Iya, iya. Itu dia C2 gini. Dia punggung-punggungan. Oh, jadi dua ya. Nah, itu tuh. Universal column tuh. Ini ya? Ya, itu kayaknya. Ya, i think that's the one. Oke. Nah, oke. Terus load lagi yang... Sekarang mungkin BIM-nya. Structural framing. BIM itu structural framing. Structural framing ya, concrete. Jelas pilih yang kotak biasa. Ya. Gak usah yang aneh-aneh lah. Open. Ya, kalau butuh nanti bisa. Menurut yang aneh-aneh. Boleh, Kak? Sama yang ano, yang kayak... Structural. Structural juga. Atau yang kayak gitu-kayak gitu tuh. Ini yang structural. Sebenarnya ini tergantung sih. Ya, itu aja. Universal aja. Terus yang boot. Kayaknya boleh juga. Berarti kolumn-nya dulu atau langsung ini aja? BIM-nya. Kan kita mau bikin ano... Yang boot mau gak? Structural framing boot? Atau gak usah? Boleh. Boleh. Sekalian. Timber aja yang biasa. Ya. M timber aja. Open. Kan nanti kalau masalah ukurannya berapa, kita bisa edit, type, duplicate, duplicate. Gak ada masalah. Oke. Oke. Berarti ini tinggal masukin kolumn aja. Sekarang kita mau masukin kolumn. Itu masukinnya. Itu ada tips-nya. Jadi, misalnya kita masukin kan. Biasa kan gambar itu kan orang di Dena ya. 21 misalnya. Nah. Kita sekarang mau masukin kolumn. Ini masuknya ke struktur. Terus kolumn. Bedanya apa, Kak? Bedanya di sini sama di sini? Jadi, Revit ini dia punya kolom itu ada struktur, ada kolom arsitektur. Nah, setelah pakai beberapa lama, nyobain ini, dan itu, dan segala macam, akhirnya saya sama beberapa teman-teman yang pakai Revit ini memutuskan untuk kita tidak pernah memakai kolom arsitektural. Karena dia punya perilaku-perilaku yang kita gak harapkan. Jadinya, kolom arsitektural ini akhirnya kita gak pernah bahas. Kita selalu bahasnya kolomnya struktur. Karena kolom struktur ini, dia perilakunya persis seperti yang kita punya. Seperti yang kita inginkan. Salah satu perilakunya kolom arsitektural yang kita gak suka, itu dia kalah sama dinding. Jadi, kalau ada dinding gitu, dia kayak sifatnya kayak cladding aja gitu. Kalau kena dinding, dia kalah aja. Kalau struktur, dia sama dinding, dia menang. Ya gitu. Kurang lebih sih gitu. Jadi yaudah, kita selalu kalau ngomongin kolom, yaudah, struktur aja. Hal yang sama juga untuk floor. Floor itu kebalikannya. Kalau floor itu dia ada yang punyanya struktur, ada yang punyanya arsitektur. Nah, kalau floor, kita justru pakainya yang arsitektur terus. Karena floor struktur ini punya perilaku yang kita gak terlalu happy. Kayak dia harus bikinnya harus tertip, harus apa, segala macam. Banyak ininya lah, banyak ketidak fleksibelannya. Tapi untuk saat ini ya mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Kalau kolom kita ngambilnya di struktur, tapi kalau floor kita ngambilnya di architecture. Gitu aja sih. Kalau floor berarti di architecture gitu ya? Kalau floor ngambilnya architectural floor. Berarti intinya kalau misalnya yang berhubungan sama kayak ekster, kayak masanya yang kelihatan gimana ya. Jadi kayak roof gitu-gitu semuanya di architecture, kecuali yang berhubungan sama struktur gitu. Kecuali kolom. Sebenarnya di architecture pun pas kita ngeklik kolomnya tuh bisa milih dua. Bisa pilih. Misalnya kita masuk ke ribbon yang architecture deh. Oh gini kak ya? Di ribbon architecture itu pas kolom, ya itu ada dua pilihan. Ada structural, ada structural. Nah kita selalu pilih yang structural. Nah tapi daripada salah. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita daripada salah pilih, mendingan kita pilih langsung dari yang structural aja. Gitu. Tapi kalau floor kenapa kita pilih yang dari sini? Kalau mau dicoba, bedain, boleh. Kita bikin satu-satu. Just to know. Oh iya berarti kolom dulu lagi ya? Ya. Kalau mau tahu bedanya, harus dilihat barangnya. Misalnya kayak kolom itu yang structural kayak gimana, yang structural kayak gimana. Boleh kalau mau dilihat, just untuk tahu aja gitu. Oke, boleh kak. Ya, boleh. Dimasukin aja coba. Nah, ini kita masukin pertama. Nah oke, ya. Dilih dulu mana yang concrete atau yang mana. Concrete rectangular, ya boleh. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dia itu, pas pertama kali masuk, entah kenapa, ininya tuh selalu depth, dan begitu diklik dia hilang. coba ini deh. Misalnya diklik di sini. Klik aja di mana aja? Kan kita taruh kolom misalnya di situ kan? Klik, terus hilang dia. Tapi bukan ya biasanya di sini ya kayak gini? Ya, bebas. Mau pilih di mana. Di situ boleh. Taruh aja dulu. Tapi kayak nggak apa sih. Itu kan di situ. Ya, nggak apa-apa. Nanti kan bisa di move. Oh iya udah. Nah, tuh. Dia perilakunya kayak gitu tuh. Ini dari Revit zaman dulu kayak gini nyebelin. Jadi, diklik, ke mana barangnya nggak ada? Nah, triknya biar barangnya ada. Ini sebenarnya bukan barangnya nggak ada. Tapi barangnya sudah tercipta, tapi posisinya ada di bawah. Jadi nggak kelihatan. Jadi misalnya kamu escape. Escape. Dia escape dulu. Terus kamu masuk ke 3D view. 3D. Barangnya ada. Nah, caranya gimana? Kita bikin nggak ke bawah gini. Caranya kita masuk lagi ke level 1. Kayak tadi. Nah, pas kita bikin kolom pertama kali. Coba kolom nih. Nah, ini depth-nya kamu ganti height. Nah, ini terus misalnya kamu taruh di sini. Ya, mana aja boleh. Nanti kan bisa digambil. Oh, iya, 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 iya. Itu perilaku si kolom. Jadi, biasanya orang, oh ya kolom gini kan, ceting, ceting, ceting. Loh, kok nggak ada? Kok nggak ada? Kok nggak ada? Tahu-tahu di bawahnya udah ada ratusan kolom. Kalau gitu berarti ini aku buang gitu ya? Ya, yang itu bisa dibuang. Nah, terus yaudah kalau butuh kolom lagi tinggal copy aja dari sini. Oh, kalau kita bikin lagi nggak ada bedanya kan? Boleh. Mau bikin lagi, tapi yang penting ingat ini ya hit aja. Gitu. Boleh. Nggak ada masalah. Cuman kalau nggak suatu saat nanti misalnya bikin naruh kolom, kenapa nggak keluar? Itu. Berarti tadi ya? Ya, itu biasa banget itu. Kan, dimana-mana kan namanya bikin barang kan begitu klik disitu yaudah kita bikin bandanya ada kan. Tapi si kolom itu dari dulu kenapa dia nggak perbaiki itu aku nggak tahu. Tapi kak, aku baru ini kak, baru ingat. Wajudnya gimana ya kak? Misalnya ini udah jadi nerufnya kan begini nih kak. Kan terus ini nempel loh nggak ya temboknya. Ya. Itu gimana ya kak ya? Nah, sekarang pertanyaannya si temboknya mau nempel ke roof atau nggak? Kalau mau nempel ke roof itu kita attach si tembok itu. Nih, ada attach top base. Kolom juga bisa di attach top base. Jadi misalnya pilih nih salah satu kolom deh. Nah, oke. Salah satu wall. Wall atau kolom terserah bebas. Nih, ada namanya attach top base. Terus abis itu kita pilih si benda roofnya. Klik. Nah. Gitu. Ya dia ada warning-warning gitu lah. Wall juga sama. Bisa di patch. Tapi kalau dari dalam tetap jadi kelihatannya jadi kayak nggak nempel. Oh, karena sesuai ada ini ya. Itu belum nempel gitu. Iya, kenapa belum nempel? Ini kan udah. Oh, enggak. Tapi yang ditetelin baru si kolomnya. Bukan, maksudnya kolomnya pun kalau misalnya dari dalamnya sampai bentuknya nyatu sama atapnya enggak. Dia kayak memang kayak gitu ya? Iya, dia kayak nyari itu. Kalau yang bentuknya nempelnya tuh sama atapnya tuh yang wall. Kalau wall digituin ya dia kayak ngikutin. Coba, misalnya wall catch ke roof. Coba. Iya nih, udah nih. Udah, bisa. Iya, bisa. Wall, wall dia catch ke roof dia dia akan ngikutin. Tapi tingginya sendiri pun kita bisa aturkan kalau misalnya kita enggak mau karena tapi kita mau lebih tinggi. Tingginya kita bisa atur. Itu di edit type ya? Aku enggak terlalu sering atau rekomen orang pakai yang attach ke roof. Karena pada kenyataannya tuh kita harusnya ngatur tingginya kolom itu berapa. misalnya kita mau ngatur nih lihat dari front misal. Tapi kalau kita mau lepasnya gimana? Oh, detach. Detach terus pilih itunya lagi. Pilih roof-nya lagi. Kolomnya yang tadi dipilih terus detach habis detach pilih roof yang hijau. Enggak bisa. Enggak deh deh. Coba skip dulu. Si kolomnya bisa temuk nih, Kak. Kolomnya di sini dulu. Oh, ini kayaknya di sini. Kayaknya agak internetnya agak kurang ini. Kecepatannya agak real time. Nah. Oh, habis detach terus diklik si ano-nya. Roof-nya yang tadi. Enggak bisa, Kak. Kalau yang kolom. Kolom enggak bisa. Coba sekarang diklik lagi kolomnya. Kalau yang wall udah bisa. Wall udah bisa. Oke, sekarang kolomnya diklik lagi. Diklik lagi kolomnya. kolom yang tadi enggak bisa di-detach itu. Oke. Detach top-base diklik ada sesuatu enggak? Klik. Enggak. Enggak. Oke. Bentar. Kalau misalnya mentok delete aja bikin baru copy dari yang ini aja. Harusnya sih semuanya bisa di-attach di-attach bisa. Harusnya. Senang ya, Kak. Cuman nah itu bisa tuh. hello. Hello? Hello?